Sebanyak 26 dari 39 pasangan, calon kepala daerah yang mendaftarkan ke KPU mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang. Dari pantauan wartawan Sumbar TV, terlihat para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar tengah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurut Ketua KPU Sumbar, Am Nasmen, pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter di M. Jamil Padang, hasilnya akan dilakukan penetapan melalui pleno. Setelah itu, baru hasil tersebut akan disurahkan ke KPU Sumbar sebelum tanggal penetapan. Kemarin ada tiga pasangan calon yang bawa pemeriksaan, Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Dan hari ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Burnos ini, itu juga bahwasannya pemeriksaan sampai sejauh ini yang masih berhasil untuk tujuh pasangan calon Bupati Wali Kota dan juga satu pasangan calon gubernur itu berjalan dengan lain. Dari gambaran yang disampaikan ini, habis proses pemeriksaan besok, itu ini akan melakukan rapat pleno. Setelah melakukan rapat pleno, terhadap seluruh asyirkan kesehatan, baru ini akan memutuskan dan menumpulkan dan menyerahkan kejahatan ini. Menjelang penetapan calon tanggal 24 Agustus ini sudah sampai ke KPU. Sementara itu, dari 13 daerah berikut pemilihan gubernur, pasangan calon kepala daerah berlangsung head to head. Pasangan head to head terjadi di Kabupaten Agam, Indra Catri Trianda Farhan dengan Iwan Fikri Kahirun Nas. Di Kabupaten Padang Priaman, yakni Ali Mukni Suhat Ribur dengan Al-Fikri Muklis Julius Daniel. Selain itu, di Kabupaten Damas Raya antara Adi Gunawan Johnson Putra dengan Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Ambrizal Datuk Rajomedan. Serta di Kabupaten Pasaman, antara Beni Utama yang berpasangan dengan Daniel dan Yusuf Lubis berpasangan dengan Atos Pratama. Dan juga untuk Gubernur Sumatera Barat, Musilin Qasim berpasangan dengan Fauzi Bahar dan Iwan Prayitno berpasangan dengan Nasrul Abid. Tim Liputan, Sumbar TV